Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya Nah, video kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan Kemarin itu ada subscriber yang bertanya Pertanyaannya gini Mas, jika bekerja di Indonesia itu sebagai kulit bangunan itu dibandingkan dengan bekerja di Taiwan di pabrik itu capek mana? Nah, disini akan saya jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang saya rasakan ya Apa yang saya alami, dulu memang saya pernah bekerja di Indonesia itu jadi kulit bangunan juga pernah Ya, makanya ini menurut saya saya bandingkan dengan saat saya bekerja di Taiwan, di pabrik Menurut saya, kalau dari segi gaji ya kelihatannya ya memang gede di Taiwan Kalau pekerjaan di kulit bangunan di Indonesia, itu bekerja sekitar jam 7 pagi mungkin pulang jam sekitar jam 4 kalau nggak jam 5 ya, bekerja di Taiwan di pabrik kan berangkat jam 8 pagi pulang jam 5 itu sama-sama misalkan jam kerjanya cuma siang loh ya tanpa lembur ya di Indonesia kulit bangunan tanpa lembur di Taiwan juga tanpa lembur kalau menurut saya di Taiwan kalau bekerja cuma standarnya 8 jam itu gajinya menurut saya kecil karena apa? di Taiwan itu banyak sekali potongannya biaya hidup juga mahal misalkan saya pernah jelaskan ya di konten-konten sebelumnya ya kalau di Taiwan itu potongannya itu sangat banyak sekali yang pertama potongan pajak ada potongan agensi dan yang ketiga lagi adalah potongan mes yang keempat dan kelima adalah asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan belum lagi untuk biaya hidup iya memang kita nanti saat bekerja makan itu akan ditanggung oleh pihak pabrik saat bekerja misalkan jam 12 siang atau sore jam 5 kalau misalkan kita lembur ya kalau nggak lembur ya kita nanti cuma dikasih jatah makan untuk jam 12 siang itu kalau kita kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalkan di Indonesia berangkatnya kan jam 7 sampai jam 4 sampai 5 ya itu sama di Taiwan itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore memang kelihatan gaji pokoknya itu sekitar kalau kita kuruskan 12.500.000 ya 12.500.000 itu gaji kotor itu belum dipotong untuk yang tadi potongan pajak, agensi, mes, sama asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan itu tadi itu sisanya ya mungkin kalau saya pernah hitung itu kalau sudah dipotong itu hanya ya sekitar 8 jutaan belum lagi untuk biaya hidup kalau biaya hidup kita bulatkan aja satu bulat 6.000 NT 6.000 NT ya kalau kita kuruskan ya sekitar 3 juta ya sisanya ya pernah saya hitung sekitar 5 jutaan nah terus kita berangkat ke Taiwan apa gratis? enggak kan kita proses ke Taiwan itu ada biayanya sebenarnya ya mahal tapi ya tergantung kitanya masing-masing kalau memang kita niat ya enggak masalah kalau ada uang uangnya mungkin ada uang ya mending uang segitu ya mungkin bisa dialihkan ke buat usaha tapi ya setiap orang itu beda-beda ada yang uang segitu enaknya buat modal usaha ada juga yang uang segitu enaknya buat berangkat ke Taiwan seperti yang saya alami kalau dulu saya punya pemikiran uang segitu saya jadi saya manfaatkan untuk berangkat ke Taiwan karena apa? ini untuk usaha di rumah saya itu ya masih susah apalagi kita masih nol cuman itu saya pribadi ya saya pribadi saya itu punya uang dulu itu segitu ya saya gunakan untuk berangkat ke Taiwan aja nanti kesimpulannya misalkan kita kulit di bangunan kadang ya panas kadang ya hujan kadang ada kadang enggak ya kan bedanya itu kan namanya proyek ya saya juga pernah ngalami ya tetapi kalau di Taiwan itu nanti kan kita kerja di pabrik ya jelas kita nanti sudah diatur pihak pabrik maksudnya mau hujan mau panas itu biasanya ya enggak libur kecuali pabriknya pangkrut sudah pasti kita nanti akan ada pemasukan setiap bulannya baik itu musim panas musim dingin ya kita akan ada gaji setiap bulan kalau bekerja di Taiwan tetapi ingat kita berangkat ke Taiwan modalnya juga gede ya kan menurut saya kalau bekerja di kulit bangunan di Indonesia dengan bekerja di pabrik di Taiwan yang tanpa lembur menurut saya sama enggak ada bedanya karena apa? gaji di Taiwan kelihatannya kalau kita keruskan tadi kan sekitar 12.500.000 kan ada potongannya sebanyak itu tadi mulai potongan pajak agensi mes asurasi asurasi kesehatan tadi sisanya paling tinggal berapa itu kalau tanpa lembur tetapi kalau kita nanti dapat pabrik yang ada lemburnya menurut saya ya tetap pilih ke Taiwan soalnya apa? kalau kita nanti bekerja di Taiwan ada lemburnya gaji lembur kita manfaatkan untuk bayar potongan-potongan tersebut nah kemudian untuk gaji pokoknya yang 12.500.000 itu bisa kirimkan ke Indonesia itu angka pajak itu gaji bersih kita sebenarnya itu tadi gaji kotor karena kita ada lemburnya gaji lembur itu kita bisa manfaatkan untuk bayar potongan-potongan tersebut ya itu perbandingannya ya kalau kita bekerja di Taiwan tanpa lembur ya menurut saya sama dengan bekerja di Indonesia sebagai kulit bangunan tetapi kalau bekerja di Taiwan yang pabriknya banyak lemburnya ya menurut saya ya tetap pilih di Taiwan karena apa? ya gajinya ada lemburnya itu lumayan kalau nggak ada lemburnya ya gajinya kecil makanya dari video ini buat teman-teman nanti misalkan pingin ke Taiwan saat datang ke PT itu harus berhati-hati saat menentukan pilihan jobnya maksudnya menentukan pilihannya gini kita nanti akan ditawari oleh sponsor job kalau misalkan pabriknya nggak ada lemburnya hanya teman-teman nanti pikirkan dulu nggak usah terkeburu-buru nggak usah terkesa-kesa mending ngantai aja nah kalaupun kita memburu untuk cepat-cepat terbang ke Taiwan ya kalau pabriknya bagus mending ditahan dulu menurut saya loh ya menurut pengalaman saya nggak usah terburu-buru untuk berangkat ke Taiwan kalau pabriknya nggak ada lemburnya kalau nggak ada lemburnya ya sama bekerja di Indonesia aja menurut saya loh ya kalau yang saya rasakan tapi kalau kita di pabriknya itu ada lemburnya ya gajinya ya lumayan kalau ada lemburnya kalau nggak ada lemburnya ya menurut saya ya kecil lah nah itu ya sedikit sharing ya buat teman-teman semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan di tombol subscribe-nya dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga nanti follow Instagram saya ya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi nah gitu aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh